saya cepat loh saya ada dua bulan terus Pak maskur nih pamir muda ini kebetulan waktu itu ke ke pak pak terus Pak maskurin yang bilang eh beneran bahwa ini anak ini rajin sekali rajin sekali ini beliau ini Bagaimana kalau ditarik ke Jayapura saya sudah pamerin yang bawa saya ke Jayapura dari situ tahun 9 95 95 juga oke akhirnya ke Jayapura ini ke hal tekam itu ya ya habis itu sudah dan teman-teman itu yang mukim Soe temui semua hampir semua tenaga itu termasuk beliau yang itu DPW Pak Mualimin hampir semua orang-orang teman-teman dari daerah-daerah eh dari Balipapan itu hampir saya tahu semua itu jadi bergabung kemudian pindah Jayapura terus kemana lagi ke ke Wamena Wamena sempat Wamena saya saya pamadi colek Wamena itu kan dikenal keras itu Bagaimana menurut Ustadz kondisi saudara-saudara kita di Wamena itu waktu itu masih memang masih saya lihat waktu saya kesana itu masih aslinya itu umat mereka belum tersentuh sama sekali tersentuh kalau sekarang saya lihat orang sudah banyak sudah pakai jalanan ya ya waktu saya itu masih belum masih asli kotek ya ya terus ya orang memang ya saya lihat juga mabuk memang banyak-banyak memang ya ya kalau aku yang sebenarnya ya kita hati-hati ya artinya situasi saat itu kan dan sekarang sudah lebih baik nah apa yang Ustadz rasakan sebagai sebuah keberuntungan besar ini ketika menekuni dakwah ini eh saya sebenarnya bersyukur sekali saya bersyukur sekali memang dapat tidak ya betul saya sebenarnya saya bersyukur karena dengan saya berada di Hidayatul ini saya bisa naik pesawat saya bisa keliling Jakarta naik pesawat keliling lah ya ianya sebelahnya salah satu kesyukuran buat saya tahu Indonesia ya kalau saya tidak pernah di pesawat ya betul-betul tidak pernah bikin apa-apa atau tidak pernah ya seperti begini ya karena memang urusannya sangat sempit ya hanya kesenangan diri ya kan mengikuti hasrat betul sehingga belum bisa aksesnya nggak terbuka begitu begitu mengurus umat nah dibuka jalannya gitu betul masalah saya luar biasa saya bersyukur sekali sehingga bisa dapat juga saya berkeluarga Oke ini ngomong keluarga kasih tahu dong cerita bagaimana dulu pernikahan dimulai berawal gitu saat itu saya ditimika tugasnya ditimika waktu itu Almarhum Pak Mahdi Pak Yoyon waktu saya sama-sama dengan Pak Yoyon Pak Mahdi sama ustadzah apalagi itu ada empat tenaga itu habis itulah ditawari menikah tawari menikah Pak Almarhum Pak Samsuraji yang sampaikan tolong di cepat dikasih cari jodohnya maka dia cari jodoh dengan sekarang istri sekarang orang Jawa Barat Alhamdulillah berarti sudah sering ke Jawa Barat ini dimana ini tepatnya di Subang Subang luar biasa jadi Ustadz Zainuddin namudat punya istri orang Subang Asya Allah bagaimana waktu itu Sat ke apa apa istilahnya gelora yang muncul gitu ya luar biasa memang saya bilang ya ketiga saya menikah memang nggak sangka-sangka memang betul saya dikasih jodoh terus dapat istri yang begitu saya juga bersyukur karena mungkin ya mudah ada saya kerja keras waktu ketiga di Allah balas itu saja balas dengan istri yang selesai luar biasa Asya Allah subhanallah udah sangka-sangka kalau saya bisa dapat istri yang putih betul-betul mungkin kalau saya di luar memang enggak begitu ya biasanya kalau anggapan laki-laki Papua melihat temannya yang dapat orang Jawa apa itu bagaimana set apa wajah yang gimana itu kan beruntung sekali begitu beruntung sekali Subhanallah dan itu didapat dengan jalan dakwah ini saja betul Oke saat kalau begitu kita mau tanya ini saat apa di dalam hidup Ustadz yang paling terasa ada Allah menolong Ustadz waktu itu saya paling dalam perjalanan dakwah ini perjalanan dakwah itu ketiga saya di di mana di Wamena di Wamena itu terus terang aja waktu itu saya mengurus tanah itu tanah di Wamena eh bukan-bukan ketiga saya di Waisai dimana itu Raja Ampat Oke Oke di Raja Ampat itu banyak sekali memang Allah memberikan kemudahan-kemudahan mengurus tanah tapi memang tidak semudah sih sebenarnya ketiga saya dapat tanah tiga hektare terus banyak ujian datang dari keluarga yang memang kadang-kadang bawa parah saya di hadang di padahal sama-sama Papua ini sama-sama Papua saya di hadang itu ketiga di 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 apa kamp apa di tanah situ tapi ya dengan tenang saya hadapi Alhamdulillah selesai jadi set apa yang usah sampaikan waktu itu ke mereka sampaikan itu bahwa ya sebelah kita ini sama-sama sebenarnya saya juga kalau masalah tanah saya bilang saya dipakai tidak perlu saya bilang ini kalau seandainya dipakai seluruh buka ini seluasnya karena ini di daerah Sampaian saya juga sudah izin saya bilang saya sudah izin sama Ibu Haji Saleho untuk tahanan saya tidak semena-mena untuk datang untuk merintis ini sudah izin dan dia serahkan itu adapun abang datang saya panggil lihat abang saya bilang abang datang ya ini nanti kita bicara tapi jangan main keras saya juga bisa main keras saya bilang begitu saya juga ada keluarga saya juga orang Papua saya bilang dia tenang di situ memang saya itu dari mana dikira saya orang Ambon saya bilang seorang fakfat asli kalau mau main keras itu gampang saya juga bisa ya 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 di agak sedikit ya 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 Alhamdulillah kita sama-sama ini Papua ini habis itu aman sudah jadi banyak sudah tempat yang Ustadz jalani untuk tugas dakwah ini banyak sekali tidak bisa disebut satu persatu ya berputar-putar berputar-putar termasuk sorong termasuk sorong sekarang di Manukwari Manukwari Timika itu pelati Mika awal-awal itu Jayapura Oke saat pesan Ustadz kepada anak muda agar punya semangat di dunia dakwah seperti apa ini eh sekarang-kadang menyampaikan bahwa eh apa eh pemuda itu idealis harus harus bersemangat pemuda yang tidak idealis atau tidak bersemangat berarti dia menjelahi sifat dasarnya nah oke terus saya kadang-kadang juga kasih motivasi itu pemuda ide itulah harus menjadi pemuda yang progresif berjiwa pemimpin berjiwa visioner Oke untuk lebih lebih bersemangat lagi untuk dakwah di Papua ini luar biasa kepada siapa lagi kita mengharapkan eh agama ini ya kepada kalian lah anak-anak muda anak-anak muda ini baik terima kasih banyak saat jadinya dengan Ustadz luar biasa waktunya sharingnya kita nggak usah praktik dulu nih ya hahaha luar biasa dasyat semoga Allah berikan keberikan selalu pada Ustadz Zainuddin ya kan eh kemudian keluarga besarnya juga istiqomah di dalam agama ini amin ya rohbala alamin oke teman-teman ini berbincangan saya dengan Ustadz Zainuddin Nabudat putra asli Papua dari Kabupaten Fakfak kita patut mengambil pelajaran dari beliau bahwa ketika kita hadir di dalam ruang-ruang untuk mengurus umat maka Allah akan buka jalan-jalan untuk kita melihat kekuasaannya begitu saja tapi sejauh kita masih senang dengan kenikmatan pribadi ya hasrat-hasrat yang destruktif bagi masa depan kita maka jalan-jalan itu belum Allah buka ayo kita buka sama-sama dengan menjadi orang yang semangat di dalam dakwah dan pendidikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya